Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, menghadiri serta membuka acara gerakan pejabat daerah membayar zakat 1.445 hijriah secara simbolis. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, menghadiri serta membuka acara gerakan pejabat daerah membayar zakat 1.445 hijriah secara simbolis. Pada selasa 26 Maret 2024, bertempat di lapangan tenis Dinas Pendidikan Kota Jambi. Pada kegiatan ini, PJ Wali Kota Jambi sekaligus menyerahkan secara simbolis dari Basmas Kota Jambi. Pantauan di lapangan, Kepala OPD dan Pegawai Pemkop Jambi yang hadir telah melakukan pembayaran zakatnya pada konter pembayaran yang disediakan. PJ Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, mengatakan kegiatan ini berjalan dengan lancar. Pemkop Jambi juga telah menindaklanjuti secara perdanya, memerintahkan pada seluruh warga yang mampu untuk dapat membayarkan zakat kebasnas Kota Jambi. Pertanyaan hari ini, saya, PJ Wali Kota Jambi, beserta sepuluh Kepala OPD para pejabat gulingan Kota Jambi, Kepala Jambi, Kepala Jambi, mulai dari Staf Ahri, Asisten Daerah, Kepala OPD, Cama, Pelurang, para karakter, Kepala OPD, ini berkumpul bersama dengan Koro Indah dan Basnas Kota Jambi dalam rangka gerakan terjabat daerah di Jakarta. Dan penyerahan secara simbolis dana jangkat infak segera dari Basnas Kota Jambi tahun 2024 ini. Alhamdulillah para lantar, jadi pada kesempatan ini saya menghubungkan kepada seluruh Kepala OPD, mengingat berdekat dunia dan hukum Islam yang menurut diperintahkan oleh obor dalam fitur-fitur Al-Quran. Dan pemerintah Kota Jambi juga harus sudah menindaklanjuti secara administratif melalui terhadanya, menginsalatkan, memerintahkan kepada seluruh warga yang mampu untuk bisa membayarkan jatatnya ke Basnas Kota Jambi. Lebih lanjut, Sri mengatakan, untuk pegawai Pemkau Jambi, jika diperhitungkan dari gaji pokok dan TPP, maka para pejabat Kota Jambi telah wajib membayarkan zakat hartanya. Sri berpesan untuk meningkatkan amal ibadah bukan hanya kewajiban zakat, namun infak juga.